Halo channel lovers. Nah, pasca kepergian sang aktri senior ini, banyak netizen mengulik masa lalu marisahak yang dinilai kontroversial dan pernah berseteru dengan sejumlah tokoh. Siapa sajakah mereka dan apa sebabnya? Berikut ini deretan perseteruan dan kontroversial marisahak di masa hidupnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bell notifikasinya, agar bersama kita berbagi info menarik lainnya dari channel kami. Soraya Hak dan dikeluarkan PDIP Ngomongin soal perseteruan marisahak memang dikenal lumayan kontroversial di masanya. Ia bahkan pernah berseteru dan adu argumen dengan adiknya sendiri yaitu Soraya Hak. Hal itu pun ditenggarai soal perbedaan pilihan pada pemilihan gubernur DKI kala itu. Soraya Hak berada di tim garis keras sebasuki cahaya Purnama atau Ahok. Sementara marisah sendiri di tim garis keras Anis Baswedan dan Sandi. Soraya pun menulis dan memosting foto pasca ponis terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama. Melihat hal itu, marisah pun merasa miris dan mengomentari cuitan Soraya Hak. Marisah menulis, Kalau orangtuaku masih hidup justru mereka akan menangis melihat Soraya Hak mendukung penista Al-Quran karena kedua orangtua kami sudah haji dan hajak. Selain itu, marisah saat terjun ke dunia politik pada tahun 2004, ia bergabung dengan PDIP dan menjadi anggota DPR RI di Dapil Jabar II. Namun baru setengah tahun menjadi anggota DPR RI, marisah pun diperhentikan dari jabatannya dan dikeluarkan dari PDIP, partai yang mengusungnya kala itu. Penyebabnya, marisah maju sebagai calon wakil gubernur Banten tahun 2006, mendampingi Julki Firmansyah yang diusung PKS. Masalahnya, sikap itu bertentangan dengan PDIP yang mengusung Ratu Atun Josiah dan Muhammad Mas Duki. PDIP pun mengambil tindakan tegas dan mencabut keanggotaan marisah di partai tersebut. Ratu Atun Josiah dan Universitas Borobudur Pada tahun 2006 silam, nama marisah hak ramai karena perseturu dengan gubernur terpilih pada saat itu, yaitu Ratu Atun Josiah. Persetulan itu pun berawal dari kekelahan marisah dalam pilkada yang sama. Marisah merasa Ratu Atun Josiah tak layak jadi gubernur terpilih, karena menggunakan ijasa palsu saat maju sebagai orang nomor satu di Banten. Sayangnya dalam perjalanan kasus tersebut, marisah malah digugat balik oleh Universitas Borobudur. Universitas tersebut menduduh marisah menyebarkan informasi sesat terkait dugaan ijasa palsu yang dimiliki Ratu Atun Josiah. Pada tahun 2008, MA pun akhirnya memutuskan untuk menjatuhi marisah dengan hukuman. Akibat keputusan tersebut, marisah diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah dan juga harus memasang iklan permintaan maaf di media cetak. Pada tahun 2013 silam, Marisah Hak pernah terlibat perselisihan sengit dengan keluarga selebritis ADMS. Saat itu Marisah menuding jika ADMS iri dengki atas gelar yang diraihnya. Persetulan mereka pun semakin panas dan saling serang di sosial media. ADMS pun menguliti cuitan Marisah Hak di Twitter yang menggunakan bahasa Inggris dan memperbaikinya. Namun Marisah merasa bahasa Inggrisnya sudah benar dan ADMS yang salah. Persetulan ini pun bahkan juga ikut menyeret memes dan anaknya Kevin Aprilio. Marisah merasa keduanya ikut-ikutan nimbrung dalam permasalahan ini. Bahkan Marisah meminta Kevin agar kalem dan tak usah ikut campur. Namun Kevin tak gentar dan merasa perlu membelasang ayah. Persetulan yang sangat panas ini pun lambat laun meredah. Marisah pun memutuskan mengakhiri peperangan dan meminta maaf kepada keluarga ADMS. Bahkan ia tak sungkan ingin bertemu langsung dengan sang musisi tersebut. Marisah juga mengaku pernah dijanjikan karangan bunga namun tak kunjung menerimanya. Didi Kartika Jumaidi Marisah juga pernah berseteru dengan seorang pengusaha bernama Didi Kartika Jumaidi. Peristiwa itu pun terjadi sekitar tahun 2012 silam. Hal itu berawal saat Didi Kartika Jumaidi mempertanyakan keaslian gelar dokter yang tengah disandang oleh Marisah. Dan menyebutnya gelar yang disandangnya itu palsu. Mengetahui hal itu Marisah pun tak terima dan geram. Keduanya pun saling ribut dan saling sinder di Twitter dan menyerang satu sama lain. Tak cuma Didi Kartika dalam masalah ini, Marisah juga menyeret nama memes istri ADMS. Hal itu karena Didi Kartika pernah membuat album religi dengan memes. Saat itu Marisah pun mengunggah cuitan yang sangat panjang yang isinya menjelek-jelekkan di Kartika dan memes. Joko Anwar Aktris senior Marisah juga pernah berseteru dengan sutradara terkenal Joko Anwar. Hal itu ditenggarai oleh tuduhan Marisah jika Joko Anwar sengaja menghack nama sang suami ikan Fauci di Google. Pasalnya, setiap kali Marisah mencari nama ikan Fauci di Google selalu tak muncul dan yang muncul malah nama Joko Anwar. Peristiwa itu pun terjadi sekitar tahun 2013 silam. Marisah pun menduning Joko Anwar sengaja menggunakan search engine optimization. Marisah juga menduning Joko Anwar sengaja melakukan hal tersebut untuk mencari popularitas. Keduanya pun saling serang di Twitter dan Marisah mengaku mendapatkan banyak bulian di Twitter dengan komentar-komentar jahat oleh netizen. Bahkan, Marisah mengaku banyak mengolok-olok dirinya dengan menggunakan gambar pada sebuah aplikasi. Ia juga menambahkan semua yang terjadi di dunia media sosial tersebut membuatnya terganggu. Serta hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk membelah suaminya. Tak lebih dari itu. Selanjutnya Marisah juga pernah berseteru dengan penyanyi konak Vina Panduinata. Hal itu berawal saat Vina Panduinata bernyanyi bersama dengan Ikang Fauji dalam sebuah acara beberapa tahun lalu. Saat bernyanyi, Vina berinteraksi dengan Ikang dan memegang Ikang Fauji. Marisah yang dikenal sangat mencintai Ikang Fauji ini pun terusik dan cemburu. Ia merasa Vina terlalu genit dengan bebas menggerayangi badan Ikang Fauji sambil melenggak lenggok. Marisah pun lagi-lagi menuliskan kekesalannya itu di Twitter dan memang ditujukan kepada Vina Panduinata. Mengetahui hal itu, Vina sama sekali tak mengguh percuitan dan isu yang merebak saat itu. Ia pun tetap dengan santai menjalani hari-harinya sebagai seorang penyanyi. Tak lama kemudian Marisah pun mengaku sudah memaafkan tindakan Vina Panduinata tersebut. Betty Rose Salah satu persetuan Marisah dengan seorang artis yang paling mengebokkan di masanya adalah persetuan Marisah vs. Vina Rose. Hal itu berpulsa dalam acara Rumpino Secret yang dipandu oleh Vina Rose itu sendiri, menampilkan Ikang Fauji sebagai bintang temunya. Awalnya si acara tersebut penuh dengan canda dan tawa. Hingga akhirnya, Vina Rose menunjukkan foto Ikang Fauji bersama dengan Christine Panjaitan. Bahkan Vina Rose meminta Ikang Fauji untuk mengomentari foto tersebut dan Ikang hanya menjawab bahwa itu adalah masa lalunya. Seperti yang kita ketahui jika Ikang Fauji pernah memiliki hubungan serius dengan penyanyi Christine Panjaitan di masa muda mereka. Sontak hal tersebut pun membuat Marisah murka dan sangat marah. Padahal saat itu dirinya sedang berada di sebuah dera di Kalimantan untuk sebuah urusan. Marisah pun mengutuk Vina Rose dan mengeluarkan sejumlah sumpah serakah kepada Vina Rose. Bahkan mendoakan Vina Rose agar terkena kanker lidah. Marisah tak terima Vina Rose mengorek cerita masa lalu suaminya yang sudah terkubur puluhan tahun itu. Apalagi saat itu umur pernikahan Ikang Fauji dan Marisah sudah 30 tahunan dan tak mudah mempertahankannya. Marisah juga melaporkan Vina Rose dan acara Rumpino Secret agar dihentikan layang. Vina Rose yang dijumpai oleh awak media terkait semasi Marisah pun tampak diam dan tak mau menjawab pernyataan pertanyaan wartawan. Christine Panjaitan Persetuan sengit dan panas antara Marisah dan Vina Rose juga turut menyeret nama penyanyi lawas Christine Panjaitan. Hal itu karena waktu berdua antara Ikang Fauji dan Christine Panjaitan saat masih berpacara. Dipampangkan oleh Vina Rose dalam acara Rumpino Secret yang tayang di trans TV tersebut. Meskipun tak secara gamblang menyendir-nyendir Christine Panjaitan, namun tetap saja sang penyanyi katakan sejujurnya ini seperti terlibat. Bahkan dalam sebuah talk show Marisah pernah mengatakan jika Christine merupakan duri dalam pernikahannya dan Ikang Fauji. Aku karena mengundang suami saya beserta dua anak saya, tapi ada perempuan yang menjadi duri dalam pernikahan saya ditampilkan dan presenternya nyanyi-nyanyi lagu yang menjadi kebanggaan penyanyi itu yang menjadi duri dan itu luka dalam perkahwinan saya dalam 30 tahun pernikahan. Padahal guys, Christine lebih duluan menikah dengan seorang dokter bernama Maringan Tobing pada tahun 1986, sementara Marisah dan Ikang Fauji menikah pada 1986. Marisah pun meminta Christine agar speak up terkait masalah yang sedang merebak. Namun Christine yang ditemui wartawan memilih diam dan tak mau berkomentar. Iya, sama sekali tak mengubri suitan Marisah. Christine Panjaitan cuma berkata bahwa silent is golden. Setelah beberapa waktu kemudian Marisah pun ingin meminta maaf kepada Christine Panjaitan karena atas permasalahannya dengan Penny Rose, namanya pun ikutan terekspos. Marisah merasa perlu bertemu empat mata dengan Christine Panjaitan untuk meminta maaf atau setidaknya dengan suaminya Christine Panjaitan. Namun Christine mengatakan tak perlu sama sekali keduanya bertemu karena memang tak ada masalah di antara keduanya. Nah guys, itulah sederat kontroversi Marisah hak semasa hidupnya. Hal itu merupakan masa lalu Marisah yang saat itu merasa memiliki ego yang tinggi. Sehabis deretan kontroversi tersebut, Marisah pun dikenal berubah drastis. Ia pun berubah menjadi sosok yang humble dan ramah dan fokus dengan penyuluhan dosen dan hijrahnya, serta menjadi ibu rumah tangga yang baik buat keluarganya. Dan kabar baiknya nih guys, Marisah hak yang sudah banyak sekali perubahan dalam dirinya tersebut, dikabarkan sudah berbaikan dengan semua orang-orang yang pernah disebutkan bermasalah dengannya. Hal itu tampak jelas dari kehadiran mereka di acara tahlilan Mbak Marisah, termasuk dengan Penny Rose di mana Igang dan Mbak Ica pernah menjadi bintang tamunya Penny Rose di acara yang dipandunya tersebut. Semoga Mbak Marisah diterima di sisi Tuhan dan dosa-dosanya semasa hidup diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.